Menurut Football Insider, ada potensi perombakan pada barisan penyerang Tottenham selama jendela transfer musim panas, menjelang kampanye 2024-2025. Laporan tersebut mengklaim bahwa The Lily Whites bersedia mendengarkan tawaran yang sesuai untuk Richard Leeson pada bursa transfer musim panas. Pemain berusia 26 tahun itu tidak termasuk dalam rencana hangge poste koglu di London Utara sejak awal musim. Karena itu, Spurs disebut-sebut berniat melepas Richard Leeson musim panas ini jika mereka mampu mendapatkan 60 juta pound sterling. Juventus masih belum siap untuk menjual Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas dan Sunstriker dikabarkan siap untuk memulai pembicaraan dengan Bianconeri soal kontrak baru. Kabar dari La Gazeta dello Sport mengatakan bahwa Dusan Vlahovic siap untuk memulai pembicaraan kontrak dengan sinyunya tua. Masa baktinya pada saat ini masih berlaku hingga Juni tahun 2026. Menurut laporan tersebut, Juventus belum bersedia untuk menjual Vlahovic pada bursa transfer musim panas ini, menyusul dengan performa apiknya pada musim ini. Willian Paco dari Eintracht Frankfurt adalah nama terbaru yang dikaitkan dengan Liverpool. Mengingat The Reds ingin memperkuat posisi back tengah di jendela transfer musim panas, Florian Plattenberg dari Sky Germany, mengklaim dia akan diizinkan pergi musim panas ini jika terdapat klub yang bersedia membayar di atas 50 juta euro. Pemain Ecuador ini telah bermain 42 kali untuk Frankfurt musim ini dan hanya absen dalam tiga pertandingan. Kebugarannya menarik perhatian The Reds, selain pengalaman seniornya di usia yang baru 22 tahun. Hakim Ziyeh diperkirakan tidak akan kembali ke Chelsea musim panas ini, karena peminjamannya ke klub raksasa Turki, Galatasaray, akan menjadi kesepakatan permanen. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, klub asal Turki tersebut telah memicu klausul kewajiban untuk membeli, dan Chelsea telah mengonfirmasi kesepakatan tersebut, dapat dipahami bahwa The Blues kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang signifikan atas penjualan sang pemain. Namun demikian, Ziyeh memiliki kontrak senilai 100 ribu pound sterling per minggu di Stamford Bridge. Langkah ini akan memungkinkan klub untuk membebaskannya dari tagihan gaji, dan berpotensi menggunakan dana tersebut untuk mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer musim panas. Nemanja Matic tampaknya sudah memberi lampu hijau Manchester United, yakni terkait keinginan Manchester United mendatangkan Desa Ardowe. Kincaran Manchester United ini, merupakan gelandang serang berusia 18 tahun, kontraknya di Roasson Park akan berakhir pada 2026. Dowe telah tampil 29 kali untuk stat Rene di Ligue 1 musim ini, ia sudah mencetak 4 gol dan memberikan 5 asis. Meski setan merah mungkin terhambat oleh antrean panjang untuk merekrut Dowe, Matic telah menjelaskan bahwa sang pemain layak direkrut dan kesepakatan harus segera diselesaikan. Juventus dan Bayer Leverkusen tengah bersaing guna mengamankan Ricardo Calafiori dari Bolokna. Guna mengamankan jasa sang pemain, Nyonya tua menawarkan dua nama dalam kesepakatan transfer, baik Juventus dan Leverkusen memang ingin memperkuat komposisi pertahanan mereka di musim depan. Calafiori pun masuk dalam bidikan, sang pemain saat ini masih memiliki kontrak hingga tiga tahun ke depan. Valuasinya dinilai masih lumayan tinggi, Juve yang tak memiliki banyak dana untuk belanja pemain menawarkan kesepakatan pertukaran pemain guna amankan Calafiori ke Turin. Sosok 21 tahun memang menjadi salah satu pilar penting Bolokna di bawah arahan Thiago Mota, musim ini. Back Real Madrid, Rafa Marin menikmati musim yang solid dengan status pinjaman di Deportivo Alaves di La Liga. Pemain berusia 21 tahun itu diizinkan pergi untuk sementara pada musim panas lalu sehingga ia bisa mendapatkan pengalaman di papan atas. Menurut publikasi lokal Italia Milan News, AC Milan telah berusaha melalukan penanda tanganan back tengah baru sebagai prioritas untuk musim panas. Dan Rafa Marin muncul sebagai target, Milan diketahui telah memantau pemain pinjaman Real Madrid berusia 21 tahun itu dan mereka terkesan dengan apa yang telah mereka lihat. Klub Premier League Arsenal mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak salah satu gelandangnya, Jorginho, Jorginho menekan kontrak baru itu pada Kamis waktu setempat, membeberkan berapa lama durasi kontrak baru sang gelandang, pemain asal Italia berdarah Brazil itu gabung Arsenal dari Chelsea. Ia direkrut pada Januari tahun 2023 dengan harga 12 juta pounds, awalnya transfernya itu diragukan. Namun Jorginho kemudian bisa membungkam semua pihak yang meragukannya. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 51 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencetak satu gol dan tiga asis. Arsenal dilaporkan siap melepas tiga pemain jebolan akademinya untuk mengamankan tanda tangan Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Menurut Football Insider, Arsenal dikabarkan siap menjual tiga pemain akademinya, yakni Emile Smithrow, Eddie Enquetia, Reis Nelson pada musim panas ini, untuk mendanai pengejaran Guimaraes. Seperti yang diungkapkan awal bulan ini, pemain Brazil itu dibanderol sekitar 100 juta pounds terling. Penjualan Smithrow, Enquetia dan Nelson akan dihitung sebagai keuntungan murni dalam rekening keuangan Arsenal karena status mereka sebagai pemain lokal setelah lulus dari Akademi Klopp. Manchester City membungkam Fulham dalam laga lanjutan Premier League pekan ke-36, bermain di Stadion Craven Cote, Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Manchester City menang telat 4-0, Josco Gavardio menyarankan dua gol di menit ke-13, dan menit 71. Phil Foden menyumbang satu gol di menit ke-59, pemain pengganti Julian Alvarez mencetak satu gol dari titik putih di menit ke-90 plus 6, penalti itu didapat lantaran pelanggaran Isa Diop kepada Julian Alvarez di kotak penalti, Isa Diop pun diusir dari lapangan setelah mendapat kartu kuning kedua, dengan hasil ini Manchester City kini mengoleksi 85 poin atau unggul 2 poin atas Arsenal. Benley kembali ke Championship pada musim depan usai terdegradasi dari Premier League setelah kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur pada pekan ke-37 di Stadion Tottenham, sempat memberikan kejutan dengan unggul 1-0 lebih dulu pada menit ke-25 berkat gol Bruun Larsen Benley justru kalah dengan skor 1-2, gawan mereka dibobol Pedro Poro pada menit ke-32 dan gol telat Miki van de Ven pada menit ke-82, kekalahan dari The Lily Whites membuat Benley tertahan di peringkat ke-19 klasemen Liga Inggris. Dengan menyisakan satu pertandingan, The Clarets dipastikan tidak akan bisa keluar dari zona degradasi. Chelsea memainkan laga tandang melawan Nottingham Forest pada pekan ke-37 Premier League. Bermain di Stadion The City Ground, Chelsea menang dengan skor 3-2, laga berjalan menarik sejak menit awal. Chelsea unggul melalui gol Mikhailo Mudrik di menit 8. Namun, gol Willy Boli di menit 16 dan gol Callum Hudson-Odoi pada menit 74 membuat Nottingham mampu membalikkan kedudukan. Namun, laga tidak berhenti pada skor 2-1 untuk Nottingham. Chelsea bangkit dan meraih kemenangan dengan skor akhir 2-3, gol Raheem Sterling di menit 80 dan gol Nicolas Jackson 2 menit kemudian, menjadi penanda kemenangan Chelsea. Hasil ini membuat Chelsea berada di posisi ke-7 klasemen dengan 47 poin, unggul 3 poin dari Manchester United yang ada di bawahnya. Real Madrid memetik kemenangan besar di lanjutan La Liga. Bertamu ke markas Granada, Madrid yang menurunkan pemain lapis kedua, menang dengan skor telak 4-0. Gol kemenangan Real Madrid disumbangkan Fran Garcia di menit 38, Arda Guler di menit 45 plus 2 dan Brahim Dias yang mencetak 2 gol di menit ke-49 dan 58. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen La Liga dengan raihan 90 poin. Sementara Granada harus tertahan di peringkat 19 dengan raihan 21 poin. Terima kasih telah menonton!